Terima kasih, Pastor Wesley. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan saya percaya malam ini bukan sebuah malam yang kebetulan, tapi ada sesuatu yang ilahi yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita malam ini. Untuk menjadi guidance, untuk Bapak-Ibu memasuki 2021. Sebab satu menit di depan kita itu sebuah rahasia besar. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kecuali kita berjalan dengan yang punya masa depan, yaitu Tuhan sendiri. Haleluya. Bapak-Ibu yang siap untuk terima firman Tuhan, Bapak-Ibu boleh tulis di kolom komentar, saya siap terima kebenaran firman Tuhan. Saya mau berdua dulu, ada yang namanya Pak Rudy di sini. Namanya Rudy. Ada yang namanya Rudy. Rudy Tio. Oh, Rudy Tio. Buka kameranya, bisa. Siap. Puji Tuhan. Halo. Oh, Rudy Tio ya. Pak Rudy. Rudy Tio. Adakah? Adakah? Dihitung tiga aja, Pastor. Gak ada, lewat. Dihitung tiga. Panggilan tiga kali, kita lewat. Pintu anugerah ditutup. Anugerah ditutup. Ada Pak Rudy Tio? Kalau kembali lagi, kita lewat ya. Oke. Ada yang namanya Pak Rahmat di sini. Pendeta Rahmat. Wow. Oh. Pak Rahmat. Pak Pendeta ya? Oke. Pendeta itu Gembala Sidang. Oke. Ada Pak Rahmat. Pak Rahmat, panggilan kedua. Iya, ada. Kalau nyalain ininya, layarnya. Kalau nyalain kamera-nya. Ya, fotonya. Ada. Ini hijau, hijau. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Panggilan ketiga, Bapak muncul ya. Puji Tuhan. Ada, ada. Pak Rahmat, ada. Oke, Pak Rahmat. Saya doa. Bapak dengar dua hal besar. Mana ini? Dua hal besar Bapak gumulkan kurang lebih hampir tiga tahun lebih. Dan Tuhan berkata begini, ketika engkau mengambil waktu dikandung. Maka engkau akan melihat terobosan jalan keluar akan Tuhan singkapkan kepada engkau. Bahwa engkau akan menjadi Bapak bagi banyak orang. Engkau akan pergi dan akan melihat yang belum pernah engkau saksikan sebelumnya. Akan ada ekspresi karunia. Orang akan memanggil engkau dengan sebutan Bapak. Dan engkau akan menolong banyak orang. Dan Tuhan berkata, engkau bukan gembala pure. Kisah Rasul gembala pure itu cuma Yaakobus, saudara Tuhan Yesus. Tapi Bapak ini ada gembala plesnya. Ada ples Rasul. Ada ples pengajar. Bapak ada ekspresi karunia yang Tuhan tambahkan kepada Bapak. Nah Tuhan berkata begini, bahwa aku akan membuat sehingga tempat di mana engkau gembalakan akan melahirkan begitu banyak the next generation, the new generation. Untuk mempersiapkan suatu generasi yang baru. Untuk membawa mereka sampai kepada potensi maksimal mereka. Engkau akan melihat yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Dan Tuhan akan menyediakan perkara-perkara yang terbaik akan datang dalam hidupmu. Engkau akan membangun. Dan Tuhan akan menyiapkan dua orang kepada engkau. Dua orang ini adalah pengusaha. Untuk nanti menolong engkau, menyukai engkau dalam pembangunan ini. Bapak tidak perlu takut di dalam keuangan. Karena Tuhan yang akan menyediakan yang terbaik bagi engkau. Tuhan mau ketika engkau duduk di kaki Tuhan. Dan membawa seluruh jemaat datang menyembahku, menyenangkan aku. Maka engkau akan melihat kingdom supply, supply kerajaan alam. Engkau akan melihat bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru. Dan akan terjadi God's breakthrough di depanmu. Akan terjadi terobosan di depanmu. Dan penyediaan-penyediaan ini akan disiapkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan menuntun engkau. Dan akan membawa engkau untuk masuk. Untuk engkau mengerti tentang rencananya, kehendaknya. Hingga engkau akan melihat yang belum pernah ngelihat sebelumnya. Anugerah Tuhan turun bagi Bapak-Bapak Rahmat. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Pak Wiesli, minta maaf. Suara saya, feedback balik ke saya. Feedback ya? Iya, feedback. Feedback ya? Kok bisa ya? Iya, benar. Pakai dua HP ya? Satu HP atau ada satu laptop? Tidak. Saya cuma pakai satu. Bisa saja karena memang ada mic yang masih kebuka. sehingga jadi feedback. Saya kira tidak ada. Oh, tidak ada. Pak, jelas. Suaranya jelas. Tapi kalau saya bicara seperti suara saya pantul balik. Ya, kita dengar jelas. Tidak apa-apa, Pak. Langsung saja, Pak. Tidak apa-apa. Oke. Oke, kalau itu tidak mengganggu yang lain. Oke. Bapak-Ibu, ada yang di sini, ada yang nama Ibu Ripka ya? Ada Ibu Ripka. Ripka. Ripka pendeta juga. Oh, oke. Ibu Ripka. Ibu, mana Ibu Ripka? Ah, ibu Ripka. Oke. Silakan, Ibu Ripka. Ibu Ripka. Tuhan memberikan kepadamu karunia, terutama mimpi dan penglihatan. Untung engkau menyiapkan segala yang terbaik terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan menikmati janji-janji Tuhan, dan akan pergi untuk melihat apa yang menjadi mimpimu, menjadi satu kenyataan dalam hidupmu. Amin. Tuhan akan membawa engkau masuk ke tempat-tempat yang orang lain tidak mau pergi. Engkau menjadi seorang penginjil, yang akan menjangkau banyak orang dibawa kepada Tuhan. Engkau juga akan dipakai menjadi seorang trainer. Engkau akan melatih begitu banyak orang yang tadinya tidak bisa menjadi latinya tidak bisa. Tuhan berkata bahwa aku telah menemukan seorang rastu perempuan, dan ibu adalah seorang rastu. Tanda-tanda heran akan menyertai engkau. Tanda-tanda heran akan menyertai engkau. Ketika engkau numpangin tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan ditemukan. Engkau akan melihat terobosan terjadi. Engkau akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidupmu. Dan engkau akan menyaksikan sendiri yang belum pernah engkau lihat. Tuhan akan menyertai langkah-langkah. Engkau akan menjadi kuat ketika engkau masuk dalam kekuatan. Engkau akan melihat sendiri ketika engkau mengambil waktu-waktu syafaat. Maka engkau akan dapat guidance, tuntunan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau akan mengerti bahwa dari Tuhan itu datang bertolong. Dari Tuhan itu datang kekuatan. Dan anugerahnya akan cukup dalam hidupmu. Sehingga engkau akan menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Ini adalah waktunya di mana Tuhan akan melakukannya dalam hidupmu. Ibu terima itu, terima itu Ibu Ritka. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Adakah Ibu Liliana di sini? Adakah Ibu Liliana di sini? Liliani. Oke. Ibu Liliani, betul ya? Tolong di-mute mic-nya, Ibu. Sudah, dari Sydney. Ini, Ibu Liliani. Bisa, ya. Ya benar, Pak, saya. Sudah. Oke. Iya. Oke, cukup. Ibu bukan di Surabaya. Ibu ada di luar negeri. Ibu di Sydney. Iya, saya ada di Sydney. Ibu di Sydney. Iya. Dan Ibu dengar ini baik-baik. Ibu Liliana dengar. Ibu punya problem dengan bagian di tulang belakang dan pinggang sebelah kanan Ibu. Yang sering bermasalah. Tapi Tuhan berkata begini, keadaan Ibu akan baik-baik saja. Ibu punya masalah dengan dada sebelah kanan Ibu. Dan biasanya kepala Ibu yang sering sakit. Ada kemudian Ibu biasanya kaget tengah malam bangun karena jantung Ibu berdebar-debar. Tangan Ibu selalu berkering. Tuhan berkata begini, bahwa setan tahu, setan sangat tahu, bahwa engkau sangat berbahaya bagi kerajaan setan. Engkau adalah seorang pensiafaatku. Aku panggil engkau untuk berdiri kepada banyak orang. Tapi setan mencoba menyerang fisikmu. Jadi Tuhan berkata begini, lawan dia dengan iman yang teguh, dengan cara duduk di kakiku. Berendam dalam hadjiratku. Maka aku akan membelikan engkau, menyembuhkan engkau. Aku akan membawa terobosan terjadi dalam hidupmu. Sehingga engkau sendiri akan menyaksikan janji-janjiku. Hari ini aku katakan kepada tulang belakang. Aku katakan kepada pinggang kanan. Aku katakan kepada kepala yang sering sakit. Dada sebelah kanan yang sakit. Aku katakan firman Tuhan Masmur 107 ayat 20 disampaikannya firman, sebutkannya ibu Lilian. Aku katakan dalam nama Yesus, Roma pasal 4 ayat 17 kepada ibu, diciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada diperbaiki kembali normal seperti semula. Dan hari ini aku katakan setiap roh kelemahan tubuh ini, out! In the name of Jesus. Out! Dan aku katakan sembuh. Pemulihan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan jadi kunat. Justru engkau duka cita yang engkau alami, yang akan jadi sukar cita bagi banyak orang. Tuhan akan memulihkan engkau. Dan memberikan kepadamu kemampuan ilahi, kekuatan ilahi, Tuhan akan berikan kepada engkau. Ini waktunya untuk kau menyaksikan segala yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Dan akan bersyukur karenanya. Banyak bersyukur, banyak bersyukur, banyak bersyukur. Dan kau akan beri dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amen. Ada yang namanya Ibu Mary di sini? Oke, silakan. Ibu mau ngomong apa? Singkat. Tolong doakan Pak, saya ada glucoma ini Pak. Waktu dicek, ada glucoma. Glucoma, iya. Di mata ibu. Taruh tangan dua ibu di mata ibu. Lahir sini juga sakit, terus ini sakit. Lutut kiri juga sakit ini Pak. Taruh tangan di mata ibu sekarang. Banyak-banyak ucap syukur ya. Berbanyak ucap syukur ya. Hari ini aku katakan kepada bola matanya, kornea mata, sel berhubungan dengan mata, anatomi mata, berfungsi dengan sempurna. Dan aku katakan saat ini roh kelemahan tubuh, out in the name of Jesus. Amin. Aku katakan tangan, lutut kakinya berfungsi dengan sempurna. Sel otot, anatomi tubuh berfungsi dengan sempurna. Bahkan bagian lehernya. Aku katakan hari ini pikiran ibu tertuju kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan datang kekuatan, datang perlokan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan itu. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ada Ibu Mary ya. Mary ada dua. Ada Mary yang A-N-D-I-R-Y. Mary, Andri ya. Double R. Mary A-N-D-R-Y. R-Y. Oh, Mary. Mary R-1 atau R-2? Ada Mary. Ada Mary. Mary Dabar R. Oh, Dabar R. Ya, Dabar R. Mary Andri Lee. Ya, oke. Itu. Mary Andri Lee. Ya, Andri Lee. Ya, Ibu di mana ini? Oh, ini, ini, ini udah. Oke. Oke. Silahkan. Ibu di mana ini? Udah, udah. Ini ada. Mary Andri Lee. Coba nyalain videonya. Apa, fotonya. Kamera. Bisa, Andy. Halo. Ibu, 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 Ibu punya masalah dengan belakang, tulang belakang Ibu, terutama di atas bokong, sering sakit. Kalau duduk lama, sering sakit. Tapi hari ini, kekuatan Tuhan berikan kepada Ibu. Untuk Ibu menikmati kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, ini waktu di mana Ibu harus duduk di kaki Tuhan. Engkau akan mengalami pemulihan, kesembuhan, terobosan terjadi dalam hidupmu. Aku punya masalah juga dengan bagian kanan Ibu yang sering sakit. Adakah waktu-waktu itu rasa seperti kebas di tangan Ibu. Hari ini aku katakan kesembuhan kepada bagian di atas bokong Ibu dan aku katakan kepada tangan kanan Ibu berfungsi dengan sempurna. Aku lepaskan kesembuhan kepada Ibu Mary Andri. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan itu. Terima kekuatan itu. Dalam nama Yesus. Ibu punya problem di kepala kananmu yang sering sakit, sering datang migren. Aku katakan out, sembuh. Terima kesembuhan itu. Terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amen. Tuhan sampaikan firmanmu kepada kami. Kami percaya firmanmu itulah kehidupan dan kekuatan bagi kami. Kami terima itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. 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 Oke Bapak Ibu. Malam ini saya akan bicara kepada Bapak Ibu sesuatu yang sangat-sangat urgent untuk kita masuk di 2021. Tentang sebuah nubuatan untuk tahun 2021. Dan bagaimana kita harus berjalan di dalamnya. 2021, Bapak Ibu kalau perhatikan bahwa saya masih dengar feedback ya. Nanti masuk, ini direkam. Saya masih dengar feedback. Mungkin teman-teman yang host tolong diatur dulu. Mic-nya sudah mati semua. Iya. Ya tinggal mic-nya Pak Ruter aja sama saya. Iya oke. Pak Ruter, ada HP, ada laptop? Enggak, saya cuma pakai iPad saja Pak. Coba mungkin semua mati, minta tolong. Iya. Sudah mati semua Pak. Sudah mati semua. Tinggal punya saya aja. Kita lihat bagaimana apa kata Alkitab tentang nubuatan. Ada banyak orang yang ketika sebuah nubuatan dilepaskan, mereka selalu tanya, apa ini dari Tuhan ataukah tidak? Bapak Ibu kita perhatikan baik-baik bahwa yang pasti sampai hari ini Tuhan masih bicara kepada para nabinya, kepada hamba-hambanya untuk menyampaikan isi hatinya kepada umat Tuhan. Bukan cuma umat Tuhan, bisa kepada satu kota, bisa kepada satu bangsa, bahkan all nation. Kita lihat dulu Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Amos pasal tiga, ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, apa kata Alkitab tentang sebuah nubuatan? Amos tiga, ayat yang ketujuh. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ulangi, saya baca. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Kalau Bapak-Ibu perhatikan baik-baik begini, kata sungguh itu artinya serius banget. Artinya harus didahukan. Ternyatakan sebelum sebuah keputusan terjadi di muka bumi ini, selalu itu harus diberitakan kepada hamba-hambanya. Dalam arti, dalam hal ini adalah para nabi. Apa yang terjadi? Berarti sampai hari ini Tuhan masih bicara untuk para nabi sebagai sebuah nubuatan yang harus terjadi di depan saudara dan saya. Atau apa yang terjadi sekarang untuk kita berjalan laras dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, ISH berkata begini, Tuhan yang maha tinggi tidak pernah melakukan sesuatu pun, ingat, tidak pernah melakukan sesuatu pun tanpa menyatakan rencananya kepada para nabi, hamba-hambanya. Artinya segala sesuatu yang akan Tuhan lakukan, Tuhan selalu bicara kepada para nabi, yaitu hamba-hambanya. Pertanyaannya, masih ada nabi enggak sampai hari ini? Masih. Karena lima jawatan ini tidak bisa, saudara dan saya singkirkan, lima jawatan ini harus berfungsi di dalam kerja. Baru itu menjadi fondasi selain dasarnya adalah Kristus, dasarnya juga adalah lima jawatan ini. Kita perhatikan apa kata Alkitab tentang nubuatan. Nubuat adalah pesan daripada Tuhan sendiri, atau sebuah ilham. Alkitab mengatakan bahwa perkataan para nabi itu berasal dari Allah, supaya mereka dibimbin, dipimpin oleh roh kudus. Jadi sebuah nubuatan, atau nubuatan adalah pesan dari Allah, atau sebuah ilham, roh. Alkitab mengatakan bahwa perkataan para nabi itu berasal dari Allah, supaya mereka dibimbing oleh roh kudus. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 berkata. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 berkata. Saya mungkin agak pelan-pelan, agak terburu-buru. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Wow. Jadi nabi adalah orang yang mendapat pesan dari Tuhan, dan menyampaikannya kepada orang lain. Kisah Rasul 3 ayat 18, Bapak Ibu bisa lihat ayatnya di sini. Karena tadi saya mulai dengan apakah Alkitab yang nubuat, bukan beberapa ayat. Sebab ini ketika kebuatan yang dilepaskan, ada orang yang langsung tolak. Padahal Alkitab katakan uji, jangan tolak. Kalau itu sesungguh dengan apa yang Tuhan katakan, itu membangun, menasehati, itu untuk mendorong, itu untuk mengoreksi, itu untuk menegur dosa, menegur kesalahan, memperbaiki kita, maka itu datang dari Tuhan. Rasul 3 ayat 18 berkata, tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Wow. Bapak-Ibu perhatikan baik-baik. Kisah Rasul 3 ayat 18 berkata begini, bahwa apa yang akan terjadi dengan Yesus, itu sudah disampaikan oleh para nabi-nabinya. Yesaya bernubuat pada Yesaya 53, sampai Yesus lahir, itu butuh 700 tahun untuk penggenapan nubuatan itu. Bagaimana para nabi mendapat pesan dari Tuhan? Itu kan sebuah pertanyaan. Bagaimana mereka mendapat pesan dari Tuhan? Allah menggunakan beberapa cara untuk menyampaikan pikirannya kepada para nabi-nabinya. Yang pertama itu, yang saya lihat dalam Alkitab, adalah yang pertama, melalui tulisan. Melalui tulisan, Allah menggunakan cara ini, kalau saya perhatikan Alkitab, cara ini setidaknya satu kali. sewaktu ia memberikan sepuluh perintah kepada Musa dalam bentuk tulisan. Ingat ya, Tuhan pernah berbicara kepada nabinya dalam hal ini, Musa pakai tulisan satu kali saja dalam Alkitab. Yaitu sepuluh perintah dalam bentuk tulisan, keluaran 31.18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua, loh Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Wow. Jadi cara Tuhan bicara, cara Tuhan menyampaikan isi hatinya, pesannya, bisa melalui tulisan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tiba-tiba lihat, misalnya mimpi dan ada tulisan tentang sesuatu, tentang kejadian yang akan terjadi, Tuhan bisa pakai itu. Atau Tuhan bisa buka mata Anda untuk lihat Tuhan tidak terbatas sudah. Dia maha kuasa, dia bisa bikin dengan cara apa saja. Selain tulisan, Tuhan bisa bicara melalui apa? Pesan melalui malaikat. Tuhan bisa bicara melalui malaikat. Contohnya, Allah menggunakan malaikat untuk memberitahu Musa. Pesan apa yang harus dia sampaikan kepada Firaun di Mesir. Nanti Bapak Ibu baca saja. Keluaran pasal 3 ayat 2 dan 4, kemudian lompat ayat yang ke-10. Nanti kita lihat di situ ya. Nanti Bapak Ibu baca di situ. Keluaran pasal 3 ayat 2 dan 4, kemudian lompat ayat yang ke-10. Tuhan mengutus malaikatnya, bicara kepada Musa, untuk apa yang nanti dia akan sampaikan kepada Firaun di Mesir. Bahwa akan terjadi 10 tulah. Bahwa akan terjadi tanda-tanda heran yang akan Tuhan lakukan di Mesir. Nah jika perkataan Yesus disampaikan, persis kata-perkata, ia akan mengutus malaikatnya. Saya ulangi pelan-pelan. Jika perkataan Tuhan harus disampaikan persis kata-perkata, ia akan mengutus malaikatnya untuk mendiktekan pesan itu. Misalnya Allah berkata kepada Musa, tuliskanlah firman ini. Karena sesuai dengan firman inilah, aku mengadakan perjanjian denganmu dan Israel. Itu keluaran 34 ayat 27. Ada hal yang Tuhan bicara, kemudian malaikat harus datang dan untuk mendiktekan perkataan itu, kemudian harus ditulis. Jadi bisa pakai pesan malaikat. Tuhan bisa bicara pakai malaikat. Sebenarnya pelayanan yang Tuhan kasih kepada saya, pelayanan dasar yang Tuhan berikan kepada saya adalah pelayanan untuk ngusir setan. Dan ketika pelayanan ini saya geluti, Tuhan tambahkan ekspresi pelayanan itu, dan saya lihat bahwa ketika seseorang, ketika dia terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan mantra, terikat dengan sihir, dia pernah kedukun-dukun dan terjadi kelepasan ketika didoakan. Saya lihat ketika 10 orang pegang anak gadis yang kurus, anak laki yang kurus bisa dilemparkan sama anak gadis itu, bukan karena kekuatannya, tapi karena ada rojah di dalamnya. Dan saya juga lihat ketika semua orang tidak bisa memegangnya, dan ketika saya datang dan saya katakan dalam nama Yesus malaikat, ikat tangannya, ikat kakinya, dan saya lihat orangnya terikat. Bukan cuma sekali, berkali-kali dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya, saya melihat bagaimana pelayanan malaikat itu diberikan untuk menolong hamba-hambanya, untuk menolong anak-anaknya orang pilihan Tuhan. Haleluya. Satu saat saya ingat ketika istri saya sedang mengandung anak pertama saya, dan dalam mengandung 8 bulan, ada seorang gadis setiap malam kami doa di rumah, dan dia datang di rumah. Ketika lagi penyembahan, saya dengar roh kudus bilang untuk saya, anak ini saya akan lepaskan malam ini, dari kuasa kegelapan, dan ada 20 roh di dalam dia. Dan betul roh jahat keluar, sambil teriak namanya, namanya apa, roh jahatnya apa, apa roh jahatnya apa. Saudara, dia berontak, dia mau tendang meja, tendang kaca di depan dia. Kemudian saya ingat pelayanan malaikat, dan minta malaikat ikat kaki dan tangan. Kemudian dia terikat kakinya juga, silang di depan, tidak bergerak-gerak, sampai 20 roh itu keluar. Lucunya pada waktu itu, saya lupa doakan supaya malaikat buka ikatannya ketika dia sudah dibebaskan. Dan dia minta minum, saya katakan pergi aja ambil sendiri, karena itu tetangga sudah biasa main di rumah. Dan dia katakan, saya tidak bisa bergerak, ada satu kekuatan yang ikat tangan dan kakinya, begitu kuat. Baru saya diingatkan, lupa untuk minta malaikat buka ikatannya. Malaikat buka ikatannya, langsung bebas. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Masih ada pelayanan malaikat. Beberapa saudara dan saya akan masuk di 2021, dan akan melihat ada yang tanpa sadar Anda dan saya akan ditolong malaikat. Tanpa sadar saudara dan saya akan dilayani malaikat. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi ketika itu disampaikan kata-perkata, maka harus ada interupsi malaikat. Malaikat harus mendiktikan pesan itu. Kemudian yang ketiga, kalau yang tadi bisa oleh tulisan pesan malaikat, penglihatan. Penglihatan biasanya diberikan sewaktu seorang Nabi sedang sadar atau terjaga. Beberapa kali saya diberikan penglihatan untuk satu pulang, satu negara, satu pribadi. Sehingga banyak kali ketika seseorang datang counseling dengan saya, ada kalanya saya katakan, Pak maaf, Ibu maaf, nggak usah cerita kehidupan Ibu. Bolehkah saya memberitahukan kehidupan Ibu? Apa yang terjadi dalam kehidupan Ibu? Beberapa kali ketika seseorang datang, Tuhan sudah tunjukkan kepada saya apa yang ada dalam diri orang itu. Lalu saya sampaikan, ada kalanya ketika baru disampaikan, terjadi kelepasan. Ada kalanya ketika baru disampaikan, mulai teriak, histeris. Karena persis, bahkan bukan itu saja. Ruh kudus ikut bekerja dan melepaskan orang ini. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang pertama, Alkitab katakan, Tuhan menunjukkan penglihatan kepada Yesaya. Habakkuk satu, ayat yang pertama. Bahkan beberapa kali, kalau saudara perhatikan Yesaya satu, ayat yang pertama, Habakkuk satu, ayat yang pertama. Ada kalanya penglihatan itu sangat nyata. Sampai orang yang menerimanya merasa benar-benar ada di sana. Itu penglihatan yang dilihat Yesaya, penglihatan yang dilihat oleh Habakkuk. Sebenarnya bisa alami itu, dalam keadaan yang terjaga. Saya ingat ketika bulan Maret, ketika saya ter-lockdown di Jakarta. Saya mau masuk pelayanan di Solo, Jawa Tengah. Saya ingat tanggal itu, tanggal 14, saya datang ke Jakarta, istri anak-anak saya ada di Jakarta. Ketika saya datang tanggal 15, besoknya itu saya harus berangkat ke Solo. Ketika saya masuk tanggal 15, teman-teman yang ada di Solo langsung WhatsApp saya, maaf Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta nggak bisa masuk. Lalu kemudian saya pakai waktu itu untuk berdoa. Ketika saya berdoa, saya lagi buka mata sambil doa, tiba-tiba Tuhan tunjukkan kepada saya sebuah penglihatan. bahwa ada dua gelombang besar. Ini bulan Maret. Dua gelombang besar yang datang. Gelombang pertama sedang saja. Tapi gelombang kedua, itu besar sekali. Ketika kemudian saya tanya Tuhan, apa artinya ini gelombang pertama? Tuhan berkata begini, apa yang terjadi sekarang? Wabah yang terjadi sekarang. Dan saya lihat begini dalam penglihatan itu, ketika gelombang pertama itu surut, Tuhan kasih saya ukuran enam ribu hasta. Maaf, tiga ribu hasta. Maaf, tiga ribu hasta. Lima ratus hasta itu, lima ratus meter. Kalau tiga ribu hasta, berarti itu tiga kilo. Lalu saya lihat begini, air yang pertama, gelombang yang pertama itu surutnya, ukurannya itu tiga ribu hasta. Tiga kilo. Lalu ketika dia surut, datang gelombang yang kedua. Lalu dalam penglihatan itu, Tuhan tunjukkan kepada saya, bahwa ketika itu datang, maka saya lihat itu orang di jalan-jalan, itu penuh dengan borok. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia panik, kepanikan di seluruh dunia, sedang terjadi sebuah wabah yang tidak biasa. Yang melanda bukan cuma orang-orang tua, sampai kepada anak-anak. Dan Tuhan berkata kepada saya begini, perlindungan hanya ada padaku. Itu penglihatan bulan Maret. Dan beberapa kali saya beritahukan ini. Lalu Tuhan berkata begini, ini adalah waktu persiapan. Persiapkan dirimu dengan baik. Ketika semua harus lockdown di rumah, harus ibadah dari rumah, kerja dari rumah, semuanya harus dari rumah, maka itu waktu persiapan. Saya katakan bahwa penglihatan ini sangat nyata, bahkan itu terus ada di pikiran saya. Beberapa kali koba saya saksikan tentang ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan Lukas 9, 28-36, sebuah penyingkapan atau wahyu dalam wahyu 1 ayat 10-17, penglihatan yang dilihat Yohanes sangat nyata. Penglihatan juga bisa diberikan sewaktu orang menerimanya berada dalam keadaan transisi, masa-masa kritis, masa-masa dia sendiri, Yohanes itu dibuang di Patmos. Karena digoreng dalam minyak panas, tidak mati-mati. Tidak gosong-gosong. Kemudian ditaruh di Patmos, justru dapat pewahyuan di situ. Kisah Rasul 10, ayat yang ke-10, kisah Rasul 10-11, kisah Rasul 10-11, kemudian kisah Rasul 22, ayat 17-21. Tuhan juga bisa menyampaikan pesannya melalui mimpi. Saya jarang sekali mimpi. Banyak kali Tuhan pakai istri saya dalam mimpi. Dan saya jarang sekali. Tapi kalau sekali-sekali ketika Tuhan bicara kepada saya dalam mimpi, itu sangat-sangat detail. Tapi saya sendiri jarang sekali Tuhan bicara kepada saya dalam mimpi. Kepennyakan dalam penglihatan. Kepennyakan dalam penglihatan. Kalau Bapak-Ibu perhatikan baik-baik, Tuhan juga bisa menyampaikan pesannya melalui mimpi saat para nabi sedang tertidur. Contoh Daniel pasal 7, ayat yang pertama. Ketika Daniel tidur, dia bermimpi tentang apa yang akan terjadi pada akhir jaman. Kemudian kisah Rasul pasal 16, ayat 9, dan ayat 10. Kalau Bapak-Ibu perhatikan di sana. Itu adalah nabi-nabi yang mendapatkan pewahiwan ketika mereka sedang dalam keadaan tidur. Tuhan bisa bicara melalui penglihatan. Entah itu seorang sadar atau tidak, atau dalam keadaan dia mimpi. Kemudian yang berikut adalah Tuhan juga bisa bicara melalui ilham. Allah selalu menuntun pikiran para nabinya agar mereka bisa menyampaikan pesannya. Itu artinya, ini adalah arti dari kata-kata dalam Alkitab yang berbunyi begini. Segenap tulisan yang kudus, yang diilhamkan Allah. Segenap tulisan kudus diilhamkan Allah. Kata diilhamkan, atau frasa diilhamkan, juga bisa berarti dinafaskan oleh Allah. Nafas itu kan nefes. Nafes itu jiwa, soul. Nesama, bahasa latinnya. Itu artinya, nafas Allah diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3, yang ke-16. Jadi Tuhan menggunakan roh kudusnya, atau kuasanya untuk menafaskan pikirannya ke dalam para nabi. Tiba-tiba ada sebuah puzzle yang ada di pikirannya penglihatan. Saya sering sekali roh kudus bicara dengan saya dengan cara seperti ini. Melalui ilham. Tuhan menggunakan roh kudusnya, atau kuasanya, untuk menafaskan pikirannya ke dalam pikiran para nabi. Meskipun itu adalah pikiran Allah, sang nabi bisa menyampaikannya dengan kata-kata sendiri. Bapak-Ibu bisa lihat 2 Samuel 23, 1 dan 2. Ketika Tuhan bicara kepada Samuel, Samuel bisa bicara kepada bangsa Israel, kepada Saul dengan kata-kata sendiri. Karena itu adalah nafas pikiran Allah yang diinfuskan ke dalam para nabi. Bapak-Ibu perhatikan. Jadi Tuhan bisa bicara melalui tulisan, melalui para malaikat. Tuhan bisa bicara melalui penglihatan. Tuhan bisa bicara melalui ilham. Pertanyaannya begini, apakah Nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Saya mau coba tanya kepada Bapak-Ibu. Apakah Nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Tolong Bapak-Ibu tulis di kolom komentar. Apakah Nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Tolong Bapak-Ibu tulis di kolom komentar. Apakah Nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Ini 100 orang lebih. 157 orang. Ada yang ya, ada yang tidak. Ada yang ya, ada yang tidak. Ada yang ya, ada yang tidak. Tidak selalu. Ada yang ya berhubungan dengan masa depan. Apakah Nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Jawabannya, tidak. Nubuat tidak selalu menceritakan tentang masa depan. Tapi, sebagian besar pesan daripada Allah memang berhubungan dengan masa depan. Secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, para Nabi berulang kali memperingatkan orang Israel pada zaman dahulu tentang tingkal laku mereka yang jahat. Isinya menjelaskan bahwa jika mereka mau berubah, maka mereka akan diberkati di masa depan. Betul? Tapi jika mereka menolak, mereka akan mengalami kesulitan di masa depan. Nanti Bapak-Ibu perhatikan Yermia 25, ayat 46. Hasil akhirnya bergantung pada pilihan orang Israel. Jadi ketika Tuhan bicara kepada mereka, maka hasil akhirnya tergantung kepada orang yang menerimanya. Ulangan 30, ayat 19, dan ayat yang ke-20. Nanti Bapak-Ibu catat saja ayat-ayat itu. Hasil akhirnya tergantung kepada orang yang menerima. Kembali kepada umat Tuhan. Beberapa contoh nubuat Alkitab yang tidak menceritakan masa depan. Saya kasih contoh kepada Bapak-Ibu. Ketika orang Israel meminta pertolongan daripada Allah, ia mengirim seorang Nabi untuk bernubuat bahwa Allah tidak menolong mereka karena mereka tidak mau mengikuti perintahnya. Hakim-hakim, pasal 6, ayat 6-10. Tuhan tidak mau menolong mereka karena mereka tidak mau mengikuti perintahnya. Ingat bahwa nubuatan itu selalu bersyarat. Lakukan ini, baru dikasih ini. Nubuatan tidak terjadi dengan instan. Ada banyak orang yang ketika dengar nubuatan dari hamba-hamba Tuhan yang punya karunnya Nabi atau mungkin dia Nabi. Ingat bahwa Nabi pasti bernubuat. Tapi orang yang bernubuat belum tentu Nabi. Singa itu binatang buas, tapi tidak semua binatang buas itu singa. Haleluya. Sewaktu Yesus berbicara kepada seorang wanita Samaria, ia mengatakan beberapa hal tentang masa depan. Masa lalu wanita itu, kamu punya lima suami. Yang ada padamu bukan suamimu. Yesus pasti mengetahui hal itu karena mendapat ilham daripada Allah. Dia kan manusia 100%. Dan wanita itu menyadari Yesus adalah seorang Nabi. Meskipun Yesus tidak bernubuat tentang masa depan kepada wanita itu. Kalau Bapak Ibu lihat Yohanes pasal yang empat, ayat 17-19, Yesus tidak bernubuat tentang masa depan kepada wanita ini. Yesus mengatakan masa lalunya. Dan masa sekarang ini. Haleluya. Contoh lagi, sewaktu Yesus diadili, musuh-musuhnya menutupi mukanya. Memukuli dia. Dan berkata, bernubuatlah siapa yang memukul engkau. Mereka tidak meminta Yesus untuk berubuat tentang masa depan. Tetapi mereka meminta Yesus menggunakan kuasanya untuk menebak siapa yang memukulnya. Lukas 22, ayat 63-64 menjelaskan itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi tidak selalu nubuatan itu tentang menyangkut masa depan. Tapi kebanyakan nubuatan itu selalu membawa kita kepada masa depan ketika kita mendengar dan melakukannya. Di dalam Alkitab, 1 Korintus 4 ayat yang pertama berkata begini. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ini karunia yang terutama yang harus kita kejar karena membangun jemaat. Hari-hari ini ada begitu banyak jemaat yang frustrasi. Ada yang dipihakakan. Tidak ada pekerjaan. Mereka sedang dalam keadaan cooling down. Saudara dan saya, perkataan-perkataan nubuatan, perkataan-perkataan yang membangun akan menguatkan mereka. Hari ini kalau suami dalam keadaan yang terjepit, istri dalam keadaan yang lemah, anak-anak dalam keadaan putus asa, bernubuat kepada mereka. Kejarlah ini. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh terutama. Ini karunia terutama. Yaitu bernubuat. Menyatakan bahwa kita harus mengejar karunia yang paling utama, yaitu bernubuat. Karena itu membangun jemaat, memberikan kekuatan kepada orang lain. Bapak-Ibu, ada tiga suara yang bisa kita dengar. Suara Tuhan, suara setan, suara daging. Suara Tuhan itu membangun, menasihati, mendidik, menghibur, memberikan kekuatan. Suara setan itu mengintimidasi, menghakimi, selalu menuduh kita. Selalu menghakimi kita. Masa modern seperti kamu dipakai Tuhan, ingat dosa kamu yang kemarin, ingat kamu baru berjina, ingat kamu lagi lakukan kebohongan, ingat masa kamu dipakai Tuhan. Setan sentuh begitu. Tuhan itu lupa ketika kita datang minta amper. Suara daging bisa sesuai firman Tuhan, tapi belum tentu kehendak Tuhan. Selalu larinya ke ego. Pakai aku supaya aku dikurapi dengan tanda-tanda heran. Tujuannya begini, supaya orang bilang kamu hebat. Itu daging. Tapi seluruh karunia harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau Bapak-Ibu lihat, seseorang dipakai oleh Tuhan, dan tidak pakai itu untuk memuliakan Tuhan, perlu tanda tanya besar. Haleluya. Nubuat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ramalan atau pewahiyuan. Atau pewahiyuan yang diilhamkan oleh Ruhu Kudus kepada seseorang disampaikan kepada satu pribadi, kotma, atau bangsa. Dan sebuah nubuatan akan beroperasi dalam tiga dimensi waktu masa lalu yang sudah lewat, masa kini, masa akan datang. Setiap kali sebuah nubuatan dilepaskan, maka beroperasi dalam tiga dimensi waktu ini. Setiap pribadi yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk bernubuat, bergerak dalam karunia nubuatan atau kadian nabi, harus diuji dan dilihat buah pertobatan atau karakternya. Rasul Paulus mengajarkan Timotius, jangan cepat-cepat menumpangkan tangan ke atas seseorang, dan jangan terbawa-bawa dalam dosa orang itu. Kalau Bapak-Ibu mau orang-orang mau tumpang tangan kepada saudara, harus tahu karakter orang itu, buah kehidupan orang itu. Jangan-jangan dia bohong. Jangan-jangan dia hidup dalam dosa berjinan, tumpang tangan, impartasi kepada saudara. Karunia dengan karakter harus seimbang, Bapak-Ibu. Dan ukuran tertingginya adalah diukur dengan firman Tuhan. Gak boleh ngukur dengan dirinya, kemampuannya sendiri. Termasuk dengan karunianya. Semuanya harus diukur dengan firman Tuhan. Semua firman yang kita baca dari dalam Alkitab, dari kejadian sampai wahyu, itu disebut dengan kitab nubuatan. Ada yang sudah digenapi, dan ada yang masih menanti kegenapannya. Apakah yang belum tergenapi sampai hari ini, salah satunya nubuatan tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, membuktikan bahwa Alkitab kita salah? Jawabannya tidak. Alkitab kita adalah firman Tuhan yang berkuasa. Yang semuanya menanti waktu penggenapannya. Amen. Wahyu 19 ayat 10 berkata, Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau. Dan saudara-saudara yang memiliki kesaksian Yesus, sembalah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kejadian sampai wahyu adalah semua berisi tentang kesaksian Yesus, dan itu adalah roh nubuat. Ketika Bapak Ibu menghidupinya, maka kita akan lihat perkara-perkara besar. Ini adalah nubuatan untuk tahun 2021 yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu priber, mempersiapkan diri kita untuk masuk di tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun kita memperkatakan firman Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Setiap hari di dalam keadaan apapun, jaga perkataan kita dari kata sia-sia yang melemahkan iman. Yang kedua, tahun yang akan menghadirkan banyak masalah dan persoalan bagi kota-kota maupun bangsa-bangsa di dunia. Akan terjadi banjir di kota-kota. Gempa bumi yang akan melanda kota-kota di Indonesia, bahkan all nations, bahkan sampar yang belum pernah terjadi, belum pernah dilihat manusia akan datang seperti gelombang yang besar itu yang datang. Dan penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya yang akan membuat manusia ketakutan. Dan akibat daripada bencana dan wabak yang datang memukul bumi, manusia menjadi takut lalu menghujat Tuhan. Mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka. Ketika keadaan ini terjadi, gereja harus berdiri dan berdoa agar umat Tuhan tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan tanpa bimbang dan ragu. Yang ketiga, gereja Tuhan harus tetap berdoa dan jangan lengah. Kita sedang masuk dalam tahun kegoncangan yang besar 2021. Akibat krisis ekonomi, krisis budaya, krisis pertahanan, keamanan, krisis kepercayaan, krisis kesehatan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Para pemimpin dunia saling curiga satu dengan lainnya. Dan akan terjadi pergantian kepemimpinan yang ekstrim di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi dan monarki. Akan terjadi pemberontakan-pemberontakan yang ekstrim di beberapa negara yang mengakibatkan jatuhnya korban dan jabatan. Baik itu kedudukan sebagai presiden maupun raja. Empat, akan datang negara-negara yang kuat dari utara untuk menindas negara-negara yang lemah sehingga terjadi peperangan antar-negara. Dan hal tersebut mengakibatkan banyak nyawa yang melayang. Stabilitas kawasan akan terganggu yang membawa dampak perang yang berkepanjangan yang merugikan banyak harta dan jiwa. Hal di atas kalau tidak ditangani dengan baik maka akan memicu perang dunia ketiga. Sebab perang dunia ketiga akan terjadi dengan tidak terduga-duga. Gereja harus berjaga-jaga dan berdoa seperti lima anak darah yang bijaksana yang punya persediaan minyak. Yang kelima, gereja yang terus memperkatakan firman Tuhan dan menghidupinya akan bersinar dan menjadi terang di masa-masa sukar ini. Mereka akan menjadi kuat bertindak dan mereka akan diberkati oleh Tuhan. ke-6 tahun 2021 akan menjadi tahun pelimpahan kekayaan bangsa-bangsa yang akan mengalir kepada orang benar. Garis bawahi orang benar. Orang benar di sini adalah mereka yang memperkatakan firman Tuhan every day dan menghidupinya setiap saat. Tuhan akan membuat perbedaan kepada mereka. untuk membuktikan bahwa orang benar bukan hanya hidup dari roti saja. Roti adalah hal jasmani, hal dunia. Tapi mereka hidup karena firman Tuhan. Dan akan terjadi pembalikan keadaan yang dibuat oleh Tuhan yang tadinya keadaan kita seperti padang guna sekarang menjadi kebun buah-buahan. yang tadinya padang belantara sekarang menjadi sumber mata air. Semua hal yang selama ini tertutup dan yang mengalami tertunda di tahun-tahun yang lalu. Tuhan sedang melakukan pembalikan keadaan. Katakan pembalikan keadaan. Ketika umat Tuhan terus memperkatakan firman Tuhan untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. yang ketujuh. Tahun di mana firman Tuhan akan mudah diakses melalui media-media online. Keadaan ini datangnya seperti gelombang laut yang tidak terbendung dan akan menjangkau seluruh bangsa sebagai suatu persiapan untuk kedatangan Tuhan pada kali kedua dan untuk menggenapi nubuatan Alkitab bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi barulah tiba kesudahannya. Delapan gereja-gereja yang terus berdoa berpuasa dan memperkatakan firman Tuhan dan menjadikan ini sebagai gaya hidup mereka akan mendapatkan suplai dari Tuhan di tengah-tengah masa sukar ini dan hamba-hamba Tuhan yang hidup benar akan dilindungi dijagai oleh Tuhan dari badai krisis dari sampar dari masalah yang besar yang datang Tuhan akan mengutus para malaikatnya dan mereka akan mengalami akan ada pelayanan malaikat bagi umat Tuhan yang setia memperkatakan dan menghidupi firmannya sebab Tuhan punya rencana besar atas mereka untuk menyiapkan mereka menjadi pionir atau penggerak untuk masuk dalam zaman baru setelah seluruh bumi dilanda COVID-19 sembilan sedang terjadi sebuah pergeseran pergerakan yaitu pergerakan dari denominasi kepada pergerakan semua orang kudus atau all saints movement gereja Tuhan harus segera berbenah dan mengikuti tuntunan roh kudus dalam memasuki zaman baru ini gereja harus memperhatikan ke arah mana Tuhan sedang bergerak dan memimpin kumatnya keadaan ini sama persis sama seperti yang terjadi di padang gurun ketika Tuhan memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awannya siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepadanya yang ke sepuluh kebiasaan kebiasaan saat beribadah akan berubah tidak lagi terfokus pada bangunan fisik tetapi jangkauannya akan lebih luas dan tanpa batas sebab roh kudus sedang memakai media daring media online untuk membawa pesannya bagi seluruh bumi ini dan setiap orang baik kecil dan besar sedang dipakai oleh Tuhan untuk membawa pesan yang akan menyatukan seluruh tubuh Kristus tanpa melihat label denominasi dan tidak lagi terfokus hanya kepada satu orang saja tapi semua orang yang memberikan hatinya pada Tuhan akan dipakai oleh Tuhan perhatikanlah Tuhan sedang melepaskan roh yang lapar dan haus akan Tuhan kepada umatnya dan hal itu datangnya dari Tuhan seperti air yang menutupi seluruh bumi untuk memuaskan umat kesayangannya Tuhan sendiri yang akan memberi mereka makan melalui mulut hamba-hambanya yang sudah dipilih dan dikuduskan untuk melakukan kehendaknya mereka-mereka ini adalah generasi di bawah 50 tahun yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya yang akan disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat sebab setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali tanpa menghasilkan buah kejadian pasal yang pertama ayat yang pertama Yesaya 11 9 Yesaya 50 ayat 4 Yesaya 55 ayat 11 Roma 9 ayat 6 bagian A Amos 8 12 1 Korintus 12 27 Yoel 2 28 sampai 32 Tuhan berkati saudara biarlah kita memasuki 2021 dengan sebuah guidance yang sangat jelas kita udah tahu apa yang akan terjadi apapun terjadi bersama dengan Yesus maka saudara dan saya akan adalah perlindungan Tuhan Tuhan berkati sudah saya kembali kepada Pak Gembala silahkan Pak Oke Pester ada yang bertanya nubuatan itu tidak sempurna Pester nubuatan itu juga menguatkan bagaimana membedakan sebuah nubuatan itu dari Tuhan atau itu lu buat menu satu yang kedua Pester tadi sampaikan bahwa nubuatan itu bukan untuk masa depan tapi sering terjadi itu nubuatan itu datang itu untuk sesuatu yang belum terjadi dan Tuhan minta kita persiapkan nah itu dua pertanyaan Pester sebelum kita masuk pertanyaan lain terima kasih Pester ya terima kasih untuk yang bertanya kita bisa tahu bahwa sebuah nubuatan itu datangnya dari Tuhan itu pertama kalau itu membangun seseorang jadi bahasa Tuhan itu sama dengan apa yang Tuhan taruh di mulut hamba-hambanya membangun menasihati mengoreksi menegur itu adalah bahasa nubuatan jadi bahasa nubuatan tidak selamanya baik-baik ya adatannya itu mengoreksi bisa mengoreksinya dengan tajam ketika seseorang hatinya udah keras tergantung hati orang itu seperti apa ketika Israelnya dalam keadaan bahasa Alkitab itu keras kepala maka Nabi-Nabi berbubuat dengan sangat keras ya bangsa yang tegar tengkuk dan sebagainya ya tapi tujuannya adalah untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan ketika sesuatu misalnya yang disampaikan itu yang disampaikannya itu mengintimidasi yang disampaikan itu adalah menghakimi dan sebagainya maka pasti bukan bahasa dari Tuhan tidak membawa damai sejahtera bukan dari Tuhan sebab dari Tuhan itu selalu intinya bahwa damai sekalipun itu adaklanya sesuatu disampaikan mungkin dengan keras tapi karena itu menegur langsung kepada kita harus membawa damai sejahtera pertanyaan yang tadi kedua adalah nubuatan itu tadi saya jelaskan bahwa selalu beroperasi dalam tiga dimensi waktu masa lalu yang sudah lewat masa kini yang sedang kita jalani dan masa depan yang akan terjadi tadi saya sampaikan begini apakah nubuatan selalu berhubungan dengan masa depan jawabannya tidak tetapi kenyataannya adalah sebagian besar nubuatan yang disampaikan selalu berbicara tentang masa depan tapi tergantung dengan kita hari ini ketika hari ini kita dengar firman kita melakukan maka kita sudah menentukan masa depan kita esok kita itu ditentukan oleh apa keputusan kita hari ini kira-kira begitu ada yang bertanya bagaimana cara menguji nubuatan apakah itu dah itu atau bukan itu sudah ya langkah harus dilakukan untuk mengejar karunia nubuatan tadi di firman pertama langkah-langkah untuk mengejar karunia nubuatan yang pertama kita harus tahu bahwa namanya karunia nubuatan ini kan karunia roh kudus maka kita harus submission dengan roh kudus kita harus dengar-dengaran dengan roh kudus kita harus punya hubungan yang intim dengan roh kudus itu dulu karena yang akan memberikan ini kan Tuhan sendiri makanya ini sebagai gift ini pemberian kepada kita yang kedua adalah kejar orang-orang yang punya karunia yang kita mau asosiasi kita akan jadi sama dengan siapa kita bergaul jadi Elia dan Elisa ada tiga rombongan ketika Elia hidup ada golongan Elia golongan Elisa golongan para nabi yang hanya nonton dari jauh tidak mengejar Elia hanya satu golongan yang tetap mengejar Elia yaitu golongan Elisa sehingga akhirnya dia dapat double potion jadi kalau mau untuk kita memperoleh karunia-karunia bernubuat karunia-karunia nabi kejar orang yang punya karunia itu ketika dikejar apa niru ketika kita ini kemudian niru lakukan aja belum sempurna gak apa-apa lakukan terus berlatih terus lama-lama nanti dipertajam dan ini tidak datang satu dua hari tapi butuh proses oke ini ada pertanyaan lagi pak izin bertanya Pastor Luther dia apabila sudah karunia bernubuat dalam kurung untuk pelayanan saudara-saudara yang belum di dalam Tuhan namun belum mendapatkan apakah itu karena karakternya belum siap atau bagaimana pak terima kasih pak pastor minta tolong baca lagi tadi suaranya terputus dari pertama izin bertanya apabila sudah minta karunia bernubuat untuk khusus untuk pelayanan kepada saudara-saudara yang belum dalam Tuhan namun belum mendapatkan apakah itu karakternya belum siap jadi intinya orang itu belum siap terima kasih apakah karakternya atau apanya gitu ya jadi begini karunia itu adalah kalau kita belajar tentang 1 Korintus 14 1 Korintus 12 maka dijelaskan oleh Rasul Paulus ada 9 karunia utama dan 33 karunia motivasi dan itu disebut dengan karunia Rokudus kalau karunia Tuhan Yesus kita sebut karunia pelayanan 5 jawatan itu gembala Rasul Nabi penginjil dan guru sedangkan karunia Rokudus itu kita dapati ketika kita dibaptis oleh Rokudus saya balik tanya apakah dia sudah dibaptis Rokudus atau belum kalau dia sudah dibaptis Rokudus oke kalau sudah maka begini kalau sudah maka Bapak harus mempraktekan makanya 1 Korintus 1 ayat yang ke-7 berkata kamu tidak boleh sebelum Yesus datang pada kali yang ke-2 kamu tidak boleh kehilangan dalam satu karunia pun makanya kerindungan daripada Tuhan kita tidak boleh kehilangan dalam satu karunia pun jadi contohnya begini Bapak yang tanya tadi dia datang kepada seseorang orang yang belum percaya dia mulai berdubuat kepada orang itu berdubuatnya begini kamu akan dipakai oleh Tuhan kamu akan mengalami encounter with God kamu akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kamu akan melihat dimana Tuhan akan pimpin tolong kamu salah enggak Bapak salah kan belum tentu dosa dosa pasti salah jadi kalau kita enggak pernah mulai dulu maka kita enggak tahu bagaimana benar nanti lama-lama kita akan dipimpin oleh Rok Kudus jadi Bapak tidak akan pernah tahu bahwa Bapak sudah dipakai oleh Tuhan kalau Bapak tidak pernah memulai bagaimana saya tahu bahwa saya dipakai karunia kesembuhan kalau enggak pernah doain orang kesembuhan analisa jadi harus praktek ya Pak harus praktek oke Pak bagaimana muji sebuah mimpi itu muji sebuah mimpi mimpi dari Tuhan mimpi dari buang bunga mimpi atau jiwa kita yang mau suatu akhirnya kita jadi bermimpi betar Alkitab berkata bahwa mimpi itu bisa datang pertama karena bunga mimpi bunga tidur kata Alkitab kalau bunga tidur kita bangun langsung lupa tidak ingat lagi mimpi yang dari Tuhan itu selalu membekas seperti ada sebuah cerita yang ditanam di dalam pikiran kita dan kita bisa cerita dengan sangat detail contoh cerita mimpinya Yusuf ceritanya sangat detail karena memang seperti dia alami sendiri nah itu tanda bahwa mimpi dari Tuhan dan mimpi yang bukan dari Tuhan atau bunga tidur kalau mimpi yang bunga tidur bangun mencari-cari lagi sudah enggak dapat sekalipun itu indah tapi enggak dapat tapi yang dari Tuhan itu sampai bertahun-tahun enggak pernah lupa itu sesuatu yang ilahi yang Tuhan taruh sebagai bahasa Tuhan bagi kita jadi bahasa Tuhan secara universal itu ada tiga mimpi penglihatan nubuatan ini bahasa Tuhan secara universal ada tiga bahasa ini jadi paling tidak hal yang simple mungkin begitu dan pasti ujung-ujungnya tidak menakutkan sekalipun mimpinya sepertinya menakutkan tapi akan membawa damai Pester bagaimana agar nubuatan bisa tergenapi dalam hidup kita kadang-kadang nubuat tidak terjadi terima kasih Pester untuk nubuatan terjadi Bapak Ibu maka cara satu-satunya adalah menghidupi nubuatan tidak ada cara lain supaya Bapak Ibu lihat nubuatan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan kepada kita terjadi selain kita menghidupinya bukan hanya mendengar bukan hanya merekamnya tapi menghidupinya itu jawabannya Pak ya 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 oke ini ada pertanyaan yang saya kira ya dia tanya ada orang dia bagaimana hutang ini bisa kembali ya pakai malaikat aja Bu Laniwati tadi kan diajari Pester Luther kalau memang Tuhan izinkan minta malaikatnya untuk perintahkan kembalikan uangnya hutangnya itu ya Pak ya oke saya lanjut ya pendeta Nathanael kalau tidak salah tadi Pester Luther berkata bahwa karunia yang utama adalah karunia bernubuat jika itu tidak miss dengan agung Tuhan Yesus Matthew 28 A.S. 19-20 tolong penjelasannya Pak terima kasih Pak iya jadi beda beda antara amanat agung dengan karunia amanat agung itu adalah kepada setiap saudara dan saya orang percaya untuk pergi jadikan semua orang jadi murid Tuhan makanya Alkitab katakan bahwa Rasul Paulus menjelaskan 1 Korintus pasal 14 ayat 1 ini karunia terutama jadi itu beda jadi panggilan semua orang adalah panggilan untuk memuridkan panggilan untuk kita pergi menjadi saksi jadi beda itu Pak jadi beda bukan Matius pasal 28 19-20 bukan karunia saya kira amanat agung itu sebuah mandat sebuah mandat salah kesan sedangkan karunia adalah sebuah perlengkapan melengkapi kita untuk menunaikan untuk melengkapi untuk kita menyelamat mana saya kira itu nah ditanya lagi dari apakah kalau berulang-ulang dalam waktunya berbeda apakah itu dari Tuhan Pak mimpi yang beruat bisa ya bisa tidak bisa ya bisa tidak dan kebanyakan kalau Tuhan bicara ulang-ulang entah itu dalam mimpi atau nubuatan maka itu sesuatu yang urgent kalau itu dari Tuhan maka itu sesuatu yang urgent yang segera harus dilakukan sama juga dengan nubuatan kalau orang dengar nubuatan yang sama dari hamba Tuhan yang berbeda tapi sama maka itu urgent dia harus lakukan berarti yang nubuatan yang beberapa kali itu karena dia belum lakukan kalau sampai dia tidak lakukan maka one day Tuhan gak bicara ke dia lagi kalau perihal ataupun yang dimimpi sama ya Pak ya kalau berulang dengan yang lain-lain berbeda-beda berarti bukan dari ini jadi kalau misalnya maksud saya begini kalau mimpinya itu bisa makanya bayar saya ya atau tidak kalau itu ya katakan kalau itu ya maka Tuhan sedang bicara sesuatu yang serius untuk sesuatu yang urgent yang harus segera orang itu lakukan serius itu serius dia harus segera lakukan kalau sampai nanti dia tidak melakukannya maka satu saat nanti bahasa roh kudus itu melalui mimpi sudah tidak dia dapat lagi karena dia tidak lakukan karena prinsip Tuhan itu Tuhan akan percayakan kepada kita sesuatu kalau kita bisa bertanggung jawab mengelola itu dengan setia setia dengan perkara kecil baru dipercayakan perkara besar itu prinsip dasar dalam karunia dalam tanggung jawab dalam panggilan pelayanan itu semua sama disitu sama juga kalau seseorang yang dapat nubuatan terus-terus seperti dari hamba Tuhan yang berbeda tapi dibenubuatin sama ada kanya datang berkata kepada saya kok Bapak nubuatin bisa sama dengan hamba Tuhan itu ya saya selalu berkata jangan bangga dengan itu kalau sampai empat hamba Tuhan bicara kepada Anda dengan cara yang sama satu saat nanti bisa saya Tuhan gak bicara kepada Anda karena apa yang Tuhan bicara kemarin Anda belum lakukan karunia penubuat dengan karunia marifat itu mirip bagaimana Pak ya karunia jadi kalau dipunya karunia marifat Pak dia lihat seseorang dia bisa membuat jadi karunia marifat itu lebih kepada apa yang bisa dia lihat ke depan tentang seseorang itu sedangkan karunia nubuatan karunia nubuatan itu kan dia cuma dia bisa lihat masa lalu masa kini masa depan seseorang yang Tuhan kasih tahu sedangkan marifat adalah Tuhan berkata kepada Filipus aku telah melihat engkau berdiri di bawah pohon itu marifat itu sebelum ketemu Yesus itu marifat apakah seorang nabi punya karunia bermarifat kalau orang punya karunia marifat jadi seorang nabi itu sebenarnya kalau saya katakan apa namanya dia dipenuhi dengan sepertinya mix adaknya tidak bisa dibedain di waktu-waktu tertentu bisa penuh dengan itu misalnya tadi saya cerita adaknya ketika orang datang counseling dengan saya itu marifatnya keluar kamu gak usah cerita masalahmu saya beritahukan apa yang terjadi dengan kamu saya belum tahu orangnya belum tahu dia mau cerita apa cuma karena janjian ketemu karena dia janjian ketemu ketika saya skijul langsung roh kudus beritahu orang ini begini-begini sampai hal yang paling kecil yang paling rahasia yang tidak orang tahu bisa dibongkar itu marifat tapi karunia marifat bukan di Alkitab dimana ya menyebutkan itu karunia marifat yang kita tahu itu karunia pengajar guru gembala dan penginjil rasur kalau marifat tidak disebut di dalam injil Pak ya marifat itu jadi sebenarnya itu bahasa yang dikategorikan untuk mengelompokkan karunia saja yang 33 karunia motivasi oke ini ada pertanyaan jadi masuk dalam karunia karunia berkata-kata oke ada pertanyaan orang bernubuat berapa persen kah tergenapi dan berapa persen itu terjadi kesalahan sehingga itu tidak tergenapi nah kalau menurut Bapak pengalaman Bapak bagaimana Pak menurut ini terima kasih Pak jadi kalau orang bernubuat berapa persen tergenapi berapa persen tidak tergenapi gitu Pak ya penuh pengalaman Bapak ini terjadi jadi biasanya sebuah dorongan sebuah nubuatan itu kan dorongan roh kudus yang Tuhan kasih kepada seseorang yang memang diberikan entah itu karunia bernubuat atau jawatannya nabi nah ketika itu didorong terus dilepaskan makanya seperti tadi ada klanya Tuhan kasih saya nama ada klanya Tuhan kasih saya gambaran ada klanya Tuhan kasih saya spilling huruf namanya ada klanya bagi saya ini ada nama enggak orang ini dan ketika itu dilepaskan tadi malam kami zoom ada orang yang saya enggak tahu enggak dia di zoom ternyata dia ada di facebook lalu Tuhan tunjukkan saya bahwa setiap bulan itu dia datang setiap bulan itu dia punya problem dengan datang height datang mensnya lalu saya minta teman-teman tim saya kejar itu orang tanya benar enggak dan akhirnya dapat di facebook ditanya benar bahwa memang setiap bulan sudah bertahun-tahun dia mengalami masalah dengan mensnya kalau itu kalau itu dari sisi yang saya dapat dari Tuhan kalau itu benar 100% tapi ketika disampaikan oleh orang itu dan dia tidak percaya maka presentase berhasilnya 0% itu juga ada berarti dari apa namanya ketika seseorang menerima nubuatan dan sering juga kadang sebuah nubuatan tidak langsung instan terjadi terkenapi karena dua tahun tiga tahun bahkan tahun kemudian baru terkenapi nah kalau orang itu sudah proses tahun atau dua tahun ketika nubuatan 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 tidak orang dalam Tuhan berarti tidak akan terjadi nubuatan itu ini ada pertanyaan bagaimana mimpi anak kecil apakah mimpi anak kecil itu dari Tuhan karena anak yang kecil sering mimpi akhir jaman anaknya belum dibaptis air ataupun roh kudus tapi Tuhan membuat penglihatan akhir jaman itu begini 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 Tuhan pakai anak-anak kembali kepada yang tadi ayat yang kita kasih tadi Joel pasal 2 28-32 Alkitab katakan bahkan dikatakan semua orang akan dipenuhi di hari-hari itu entah itu hamba entah itu laki perempuan anak laki anak perempuan hamba laki hamba perempuan bahkan sampai anak-anak akan dipenuhi oleh roh hari-hari itu jadi saya percaya bahwa sebuah pergerakan all sense movement yang akan dibangkitkan Tuhan itu tidak hanya pakai orang-orang dewasa tapi juga anak-anak iya amin iya amin amin mau tanya saya percaya bahkan lebih pure Pak lebih pure betul lebih murni kalau anak-anak lebih pure Pak enggak ada kamuflase oke tanya Pak bagaimana kita tahu kita punya suatu karunia dari roh bagaimana kita tahu kita dapat karunia dari roh kudus kita dapat suatu karunia iya bisa jadi saya pertama kali saya bertobat saya cerita pertama kali saya bertobat maka ketika setiap kali saya lihat orang kelepasan di kuasa eroro jahat ketika dalam gereja ada sebuah roh keberanian dalam diri saya dan ada satu suara yang berkata begini kamu doain kamu doain padahal saya bertobat baru tapi suara itu terus dorong terus dorong terus ketika saya lihat orang sakit ada suara yang berkata begini ayo doain ayo kamu doain jadi ada sebuah dorongan yang kuat ada sebuah pasien sebuah pasien ilahi itu gak bisa dibendung itu itu panggilan itu karunia kalau kita dibawa mentor yang benar dibawa mentor yang bisa pimpin kita dengan baik maka karunia-karunia itu bisa ditarik luar untuk memperlengkapi tubuh dan saya bersyukur dapat mentor-mentor yang baik yang bisa memimpin saya sehingga bisa bergerak dalam karunia-karunia itu jadi itu untuk cara identifikasinya Pak ada rasa pasien misalnya ada orang yang kepingin lihat orang susah kepingin memberi ya karunianya karunia memberi ada teman saya yang kalau lihat oma-opa dia bisa duduk nasihati padahal anak muda bisa berjam-jam menasihati memang karunianya karunia menasihati kalau saya biasanya pergi doain orang biasanya keluarga tanya kalau orangnya udah dalam kondisi yang parah keluarga tanya Pak ini kira-kira kira-kira Bapak dapat sesuatu dari Tuhan gak? bahwa kapan meninggal saya bilang saya justru orang mati pun saya doain bangkit untuk suruh bangkit jadi tidak punya karunia untuk itu punya karunia kesembuhan tidak punya karunia untuk yang datang lalu orang ini nanti matinya kapan enggak saya enggak punya karunia itu jadi itu bisa ketahuan dari situ Pak pasiennya kemana oke Pak bagaimana bila bagaimana kalau hamba Tuhan itu bernubung dan nubungnya salah begitu dan begitu sampai kedengarannya kita ini jadi intinya ketemu seorang yang sering buat dan nubuatannya mungkin ini kali itu salah gitu iya makanya tadi saya katakan bahwa karunia dengan karakter harus seimbang dan selaras dan kalau kita enggak pernah asah kita enggak pernah latih maka kita enggak pernah tajam tajam kalau cuma sekali-sekali baru kita bernubuat makanya akan jadi sumbang atau tidak rasa seperti sebuah ketajaman yang sedang dilepaskan tapi kalau sering kita pakai maka itu jadi sebuah ketajaman nah kita yang mendengar itu kita yang terima nubuatan itu jangan juga cepat-cepat nolak tapi uji kembali kepada firman Tuhan tadi saya katakan ukuran tertinggi adalah firman Tuhan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan tolak tapi kalau itu membawa damai dan sukacita karena Tuhan bisa pakai siapa saja dimana saja di waktu apa saja untuk bicara Amin Oke Pak ini ada pertanyaan kenapa saya lihat orang mereka sering mengikat tangan dan kaki dengan banyak tali juga dengan cincin sampai luka ada yang jari hampir putus kira-kira apa itu Pak ya di jalan lihat orang diikat ya Pak ya tapi suaranya agak putus dirinya dengan diikat tangannya kakinya banyak pali banyak ini sakit jiwa sih orang sakit jiwa gila pakai jalan paling ikat tangannya ikat kakinya oke sebentar Pak suaranya karena terputus kenapa saya lihat banyak orang dengan gangguan jiwa mereka mengingat tangan dan kaki dengan banyak tali juga jarinya dengan cincin sampai luka ada yang pakai tali di jari sampai hampir putus oke kalau misalnya ada penglihatan seperti ini kalau sampai ibu tidak mengerti maka ibu belajar tanya kepada roh kudus artinya apa kalau saya pelayanan berhubungan dengan mustir setan maka ini bicara tentang orang ini sedang ada rohnya itu sedang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan kalau sampai tingkatan ini biasanya saya tidak mau langsung doakan karena kalau langsung doakan biasanya manifestasi dan biasanya pelayanan kelepasan itu panjang sehingga akhirnya ketika seseorang kalau saya lihat bahwa dia itu terikat maka karena perjalanan waktu dengan Tuhan Tuhan berikan hikmat selalu saya minta dia ikut kelas Alkitab sering datang dulu satu dua bulan dengar firman Tuhan dengan tujuan firman Tuhan itu sudah membersihkan dia setelah itu baru saya jadwalkan dia ketemu dengan saya itu pelayanan tidak boleh lebih dari 20 menit atau 30 menit sudah bebas kenapa karena firman Tuhan itu itu pedang yang sudah motong bagian-bagian sehingga datang kepada saya itu sudah tidak keraudit seperti yang dua bulan yang lalu jadi saya cuma butuh waktu 20-25 menit roh jahatnya pergi dia bebas kalau kita lihat orang tingkatan seperti itu tanya roh kudus roh kudus mau apa kalau Tuhan suruh kita doakan dia maka kalau tingkatan orang ini harus di counseling ada begitu banyak ikatan dalam jiwanya dan kalau orang itu tidak mau jangan dipaksa karena kelepasan yang paling cepat terjadi itu ketika orang itu mau karena roh kudus selalu tersedia kita harus jadi adi mitra harus mau baru kita bebas ada banyak banyak ibu-ibu yang karena lihat suaminya terikat terus maksa daripada bertengkar suaminya datang aja selalu saya tanya ibu datang disini karena apa daripada saya bertengkar di rumah dengan istri saya datang selalu saya suruh pulang kalau yang tingkatan ini maka ini orang yang ibunya lihat yang ibu Irawati lihat ini lagi terikat dia butuh atau yang kedua Tuhan mau pakai ibu Ira ini untuk pelayanan kelepasan jadi caranya adalah pergi ke rumah-rumah sakit jiwa cari orang-orang kelepasan doain sampai waras kira-kira gitu oke Peser saya kira pertanyaan sampai disini mungkin Peser mau doa teman-teman silahkan kami persilakan atau selesai kita tutup Peser sudah selesai Pak saya pikir hari ini cukup oke baik Bapak Ibu sekalian kira pelayanan Peser untuk tutup tahun kita sampai hari ini disampaikan Peser ini bang hubungan intima Tuhan bersama Rukus yang karunia kita menerima pesan-pesan dari langsung dan kita bisa menjadi berkat tahun 2021 akan banyak goncangan dalam aspek kehidupan manusia persiapan kita tinggal di dalam Tuhan yang tidak tergoncangkan jadi jangan kuatir takut saya kira Peser ya oke Peser sebelum kita undurkan diri semua kita minta blessing dari oke oke Pak ya selamat langsung Pak ya baik mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara dan cemaah Tuhan pulanglah jangan takut untuk menjalani hari demi hari dan masuk di 2021 benar akan ada banyak kegoncangan tapi ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih cepat dari orang-orang dunia jangan melihat krisis dalam standar dunia ini tapi lihatlah bahwa itu adalah kesempatan untuk Anda dan saya dibawa untuk melihat perkara-perkara besar amin ingat bahwa dia Immanuel dia menyertai saudara dia dalam kekelaman sekalipun Tuhan memberkati engkau pulanglah cuma Tuhan amin Tuhan menyinare engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan diberkatilah setiap pekerjaan tanganmu oleh Tuhan diberkatilah bisnismu diberkatilah buah kandunganmu diberkatilah suamimu diberkatilah istrimu diberkatilah anak-anakmu diberkatilah kesehatanmu Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung berkat yang ada di samudera raya berkat yang ada di atas bumi di bawah bumi kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan datang kepada engkau misalnya engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menyebut kita pada kali yang kedua semua kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini katakan amin tiga kali dengan keras amin 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 selamat malam Tuhan berkati